Nah kali ini ada perbaikan jalan di Tungkal. Kendaraan roda 4 dilarang melintas di jalan Asia Tungkal. Karena sering menyebabkan kemacetan. Hanya roda 2 bay yang bisa melintas. Ini dia pantauan Bang Jek. Jalan Asia merupakan jalan pusat kota yang merupakan aktivitas perdagangan. Bahkan jalan Asia tersebut merupakan jalan menuju pelabuhan LLASDP Ampera. Namun sejak beberapa hari terakhir jalan Asia kerap dikeluhkan masyarakat yang melintas. Bagaimana tidak di jalan Asia kerap menimbulkan kemacetan. Kemacetan yang terjadi dikarenakan adanya perbaikan peningkatan jalan Asia menjadi jalan rigit beton. Dan hingga saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan proyek jalan rigit beton di jalan Asia. Akan tetapi kurangnya pengawasan dari pemerintah tempat sehingga kerap menimbulkan kemacetan. Sebab kendaraan roda 4 kerap melintas meski sedang ada perbaikan jalan Asia. Terkait hal ini pihak Satlantas Polres Tanja Barat dan Dinas Perhubungan Tanja Barat turun langsung atas adanya keluhan masyarakat sekitar. Guna tidak terjadinya kemacetan kembali, maka pihaknya akan berlakukan khusus kendaraan roda 4. Untuk sementara dilarang melintas hingga proyek selesai dibangun. Kandit Turja Kuali Satlantas Polres Tanja Barat Ibdahan Simangunsong mengatakan, sejak adanya pembangunan proyek jalan rigit beton, masyarakat sekitar maupun pengguna jalan sangat terganggu. Sebab kerap menimbulkan kemacetan dikarenakan kendaraan roda 4 kerap melintas dan terkesan tidak ada larangan melintas. Namun mulai 1 Desember ini, maka kendaraan roda 4 tidak diperkenankan melintas. Hanya untuk kendaraan roda 2 saja. Hal ini guna meminimalisir kemacetan serta mempermudah dan mempercepat pengerjaan proyek jalan rigit beton tersebut. Selain itu, nantinya akan dijaga pihak di SHUB maupun membuat tulisan blokade jalan atau tulisan larangan kendaraan roda 4 melintas di jalan Asia, karena adanya pembangunan jalan rigit beton ini. Ya, kami menikapi kemarin dari laporan dari masyarakat melalui via WA maupun dari media sosial Facebook dan Instagram bahwasannya di jalan Asia ini terdapat banyak kendaraan-kendaraan yang parkir menghadang pada jalan. Yang mana, yang sebagianya kendaraan-kendaraan tersebut saat sekarang ini tidak boleh parkir untuk di jalur jalan lintas Asia ini. Sementara terkait adanya larangan kendaraan roda 4 dilarang melintas untuk sementara, hal ini sangat didukung oleh warga Kuala Tungkal. Sebab selain mengurangi kemacetan, juga dapat menyelesaikan proyek jalan rigit beton ini. Sebab jalan bagus sangat menjadi dambaan bagi masyarakat Kuala Tungkal. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!